Halo Pak Pangul Profesitas Muhammadiyah Palembang Saat ini Miss ini mengajak di SMA plus Bahul Ulum Sungai Lian Sejak tahun 2015 hingga sekarang Dan Miss ini salah satu Duta Rumah Belajar Provinsi Bangka Blitung Tahun 2015 Oke adik-adik demikian Sipi singkat narasumber kita Baik adik-adik agar pembelajaran ini bermakna Adik-adik silahkan siapkan alat tulis adik-adik Supaya apa yang disampaikan narasumber kita kali ini Dapat adik-adik catat dan dapat adik-adik pahami Dan jika ada pertanyaan atau kurang dipahami Bisa ditanyakan langsung Silahkan nanti raise your hand Atau silahkan tuliskan di kolom chat Nanti akan saya bantu Baiklah Langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita Kepada Miss kami Silahkan Oke thank you sir Terima kasih Pak Paul Oke good morning everybody Selamat pagi semuanya Baiklah Tadi secara singkat sudah diperkenalkan Diperkenalkan oleh moderator kita hari ini But here I will introduce myself I'm Ismi FKNT You can call me Miss Ismi or Bu Ismi And I'm one of Ambrose studies of rumah belajar 2017 Of Bangka Belitung Jadi Saya adalah salah satu duta rumah belajar Dari Bangka Belitung Jadi saya sekarang Dari Bangka Belitung Menyapa adik-adik semua Dari Sabang hingga Merauke Baiklah Oke Let's We start our lesson today Tadi seperti yang sudah dibilang Sama moderator kita Hari ini kita akan membahas tentang Sebuah teks yang ada di dalam Kelas 11 Yaitu Alienation Text But here Look at here I have some picture here Saya punya beberapa foto di sini Yang pertama Gunung Merapi Vulcano And then Here I have an earthquake And then the last one is The booming one Yang lagi hot-hotnya sekarang Ada Coronavirus Nah Sahabat rumah belajar semua Do you ever wonder that To us How do Earthquake happen Pernah gak sih kalian itu Wonder Apa ya Penasaran gitu Gimana sih terjadinya gempa bumi Atau Gimana ya Bisa terjadinya Gunung Merapi Atau yang lagi Bumbing sekarang deh How the coronavirus Spread Bagaimana ya Coronavirus itu bisa menyebar Kok ada coronavirus Bagaimana ya Nah Di sini Biasanya Ketika kita akan menulis Teks-teks tersebut In English We will Read an explanation text Jadi Kalau kamu punya sahabat semua Punya pertanyaan-pertanyaan tersebut Bisa tuh dijadikan sebuah teks Bisa dijadikan sebuah tulisan Dan tulisan tersebut dalam bentuk Explanation text Nah Oke Lebih lanjutnya What is explanation text? We continue To the next slide Oke Here Explanation text What is explanation text? Oke Explanation text itu Sebenarnya kata kuncinya adalah Dari kata-kata explain Kata kuncinya dari kata-kata explain Explain artinya adalah Menjelaskan Di dalam bahasa Explain It means Menjelaskan So Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah How And why Yang dijelaskan di sini adalah How Bagaimana And why Mengapa Ketika kita bicara dengan how Ketika kita Kepada how It means Bagaimana ya Caranya Pastikan Oh seperti ini loh terjadinya Oh seperti ini loh prosesnya Sedangkan ketika kita bicara tentang why Itu menanyakan sebab akibat Kenapa ya Bisa terjadi Nah Jadi explanation text Itu Teks yang menjelaskan Tentang How and why Tentang sesuatu Apa sesuatunya Sesuatunya adalah Ada dua hal Yang pertama adalah Natural phenomena Dan kedua adalah Social phenomena Jadi explanation text itu Bukan hanya menjelaskan tentang Natural phenomena Atau kejadian-kejadian alam saja Tetapi dia juga bisa menjelaskan tentang Social phenomena Nah natural phenomena itu For the example is Vulcano And then And then Add quick And then Flood Banyak ya Contoh-contoh dari natural phenomena Ada gempa bunyi Gunung merapi Banyak Sebagainya Kemudian ada social phenomena Nah social phenomena Kalau virus corona Itu masuk kemana Masuklah ke Social phenomena Penomena sosial yang terjadi Atau Why Indonesia is very multicultural Kenapa ya Indonesia itu Multicultural sekali Nah Kalau kenapa Berarti apa alasannya Menjelah dia Kalau menurutnya berarti The reason Why Indonesia is very multicultural Nanti Isi teksnya adalah Alasan-alasan Apa Hal yang bisa menyebabkan Indonesia itu Banyak Suku dan banyak budaya Atau multicultural Okay So we can conclude it here What is explanation text Explanation text Is a text To explain How and why Something happen Jadi And bahasa Explanation text itu Adalah Teks yang menjelaskan Bagaimana And why Dan mengapa Something happen Mengapa sesuatu itu Bisa terjadi Nah balik lagi Sesuatunya itu adalah Natural phenomena And Social phenomena Okay Sampai disini Disini saja Introduction pertama Dari explanation text And then For the next Same as with another text Sama seperti teks yang lainnya Explanation text Also has A generic structure Nah teman-teman semua Tersabar mau belajar semua Pasti tahu apa itu Generic structure Generic structure Itu adalah Struktur Secara Umum Nah ingat Generic here Is umum Generic itu adalah General Jadi umum Jadi umum ya Oke Here I have Generic structure Of Explanation text Jadi disini juga ada Sebuah text Ada sebuah text Have you ever wondered how Vulcan is formed Kita baca sama-sama ya Nah ini Nah ini Lihat di sebelah kiri Disini ada Structure Yang pertama ada Introduction Introduction adalah Perkenalan Oke Introduction disini Perkenalan Mengenalkan apa Mengenalkan To introduce the topic Untuk Memperkenalkan Topik apa Yang akan Dibahas Jadi disini nih Have you ever wondered how Vulcan is formed Pernah gak sih Kamu penasaran tuh Bagaimana Bisa terbentuknya Gunung Merapi Kemudian lanjut ke struktur selanjutnya Yaitu Opening Statement Opening Statement A volcano An opening on the earth's surface Which allows Malted rock Called magma Vulcan is ash And gas To escape Out onto Its surface Jadi disitu dia bilang Bahwa Gunung Merapi itu adalah Sebuah patahan Atau juga Opening on the earth's surface Sebuah kawah Yang terbuka Di atas Earth's surface Di atas permukaan bumi Which allows molten Yang Yang bisa Yang terdiri dari Molten rock Batu-batuan yang meleleh Yang disebut dengan magma Atau abu vulkanik Dan juga gas Yang keluar Melalui Yang keluar Ke atas permukaan Permukaan bumi Nah ini adalah Statement Statement ini Bisa berisi Statement Atau Bisa berisi Pengertian Pengertian dari Vulcano itu apa Nah Kalau yang pertama Tadi introduction Ini hanya sebagai Kata Pembuka Sedangkan Statement Di paragraf kedua Ini berisi Tentang Apa ya Vulcano itu Secara menyeluruh Pengertian dari Vulcano nya Atau Kalau misalnya Mau menulis tentang Corona Berarti Apa ya Corona itu Nah gitu Nah kemudian Struktur yang ketiga Nah ini Setelah introduction Kemudian statement Lanjut ke Explanation Nah namanya Explanation text Pasti punya Explanation Nah di Explanation ini Dia bisa Terdiri dari Lebih Satu paragraf Nah bisa Satu Dua Tiga nih Contohnya disini nih Bisa Satu Dua Dan tiga Nah ini Satu Ini dua Dan ini tiga Ada Explanation Sequence Nah yang perlu kita ingat Disini adalah Explanation Sequence Sequence disini Maksudnya secara berurutan Nah jadi Sahabat semua Ketika kita ingin menulis When we want to write Explanation text We have to write it And sequence Explanation Jadi kita harus Menulisnya Dari Dengan Penjelasan Yang berurutan Contohnya disini Dia menjelaskan Dari awal nih Vulcano Of format Wherever There is A crack And a crash Of the earth Jadi dia bilang Vulcano itu Gunung Merapi Terbentuk Ketika adanya Patahan Di atas Lapisan bumi Di lapisan bumi Terjadi patahan Makanya terjadilah Gunung Merapi Dan A tube-like passage Contains A chamber Of magma Or Molten rock At The center Of the earth To the earth Crush Jadi disini dia bilang Vulcano Nah ini step pertama Yang terjadi Yang bisa menyebabkan Terjadinya Gunung Merapi Atau terbentuknya Gunung Merapi Vulcano Are formed Wherever There is a crack In the crash Of the earth Jadi dia bilang Vulcano itu Terbentuk Ketika adanya Patahan Di dalam Lapisan Bumi Nah Explanation yang kedua Apa Sequence yang kedua Dia bilang When the freezer Builds up In the chamber The magma Gases And earth Are pushed up Through To the top Of the tube On the earth Surface No As Fent Jadi dia bilang disini Ketika Tekanan Yang ada Itu Setelah Ke atas Yang tekanan itu Ada di chamber Ada di ruangan Ada di dalam Perut bumi itu Magma Gas Dan juga Abu Itu terdorong Untuk keluar Dari atas Gunung Merapi Nah ini Di sebelah ada Gambarannya Keluar Maksudnya seperti itu Nah jadi Tadi karena Yang pertama Proses yang pertama Dari ada patahan Karena ada patahan Makanya ada Sebuah tekanan Di dalam perut bumi Karena dia Tertekan Maka dia Terakhir dia Keluar Ini yang terakhir Explanation Sequence yang ketiga The red hot magma That escape To flow over The air surface Is cold lava Which when cool Form into rock Nah Karena dia ada tekanan Di paragraf kedua tadi Dia bilang disini Dia menjelaskan adanya tekanan Kemudian di paragraf ketiga Dia menjelaskan The red hot magma Magma yang panas Merah dan panas Itu Escape That escape Itu keluar To flow Over the earth Itu keluar Mengalirlah Keseluruh Earth surface Keseluruh permukaan bunyi It cold lava Yang dibiasa Kita sebut dengan Lava Which when cool Ketika dia dingin Dia membentuk Sebuah Membentuk batu-batuan Jadi Yang pertama tadi Ini nih Yang contohnya dari Explanation sequence Atau Menjelaskan secara berurutan Kenapa sih bisa terjadinya Vulcano Kenapa ya Bisa terjadinya Gunung merapi Jadi yang pertama Dia bilang Bahwa Adanya patahan Kemudian Yang kedua Karena ada tekanan Karena ada patahan Di lempengan bumi Terjadilah tekanan Dan akhirnya Dia terdorong Untuk keluar Dan yang keluar itu Adalah disebut dengan Lava Nah yang terakhir Ini adalah Conclusion Conclusion In fact The mountains we see today Are nothing But Cellified lava From Previously Herited volcanoes Jadi Pada Faktanya Pada kenyataannya The mountains we see today Gunungan yang kita lihat Hari ini Are nothing But Cellified lava Itu adalah lava yang Membeku Dari Erupsi Gunung merapi Sebelumnya Nah Ini kita fokus ke strukturnya Yang pertama tadi ada Introduction Yang pertama tadi ada Introduction Kemudian Yang kedua itu Ada Opening statement Statement ini secara Umum What is Vulcano Atau Pengertian secara umum Tentang topik Yang mau kita bahas Kemudian ada Explanation Nah Explanation ini Bisa Terdiri dari Satu Dua Tiga Bahkan Sampai banyak Lebih dari tiga paragraf Itu bisa tergantung Dari seberapa banyak Proses Yang Yang terjadi Kemudian yang terakhir Adalah Conclusion Nah Jadi disini ada Satu Ada Introduction Kemudian ada dua Ada Opening statement And then Tiga And then Explanation And then Four is Conclusion Oke Nah Ini saja nih strukturnya Sama ya Seperti Teks-teks pada Umumnya Teks pada umumnya Ada juga Rata-rata Teks itu punya Yang namanya Generic structure Atau struktur Secara umum And then For your information It's only Generic structure Atau Hanya Struktur secara umum Yang dimiliki oleh Explanation Teks Tetapi But Not all of The explanation Teks Has This all Generic structure Tetapi Tidak Semua Explanation Teks itu Punya Struktur Seperti Yang ada di Contoh Jadi Terkadang Itu Explanation Teks itu Hanya punya Opening Explanation Cukup Nah Terkadang Dia hanya memiliki Opening statement Dan Explanation-nya saja Yang terdiri dari Beberapa paragraf Tetapi A complete Explanation Teks Sebuah Explanation Teks yang Complete Itu memiliki Introduction Opening statement And then Explanation In sequence And then The last Is Conclusion Oke Saya yakin Sahabat semua Paham ya Tentang generic Structure Oke And then Next We continue To the next Setelah ada Generic Structure Nah Sahabat rumah Belajar Pastikan Ingin Menulis Sebuah Text Explanation Atau Jika kita Ingin Memahami Sebuah Text Explanation Otomatis Kita harus Paham Tentang Untuk Kebahagiaan Supaya Kita Lebih mudah Untuk Memahami Teks Tersebut And then Next So We are here Continue Our lesson In Language Features Language Features In Bahasa Is Unsur Kebahasaan Nah Kalau Lihat dari Teks Tadi Saya Yakin Sahabat Semua Tahu Tuh Kalau Ini Sudah Sebenarnya Pelajaran Kelas 10 Ya Kalau Misalnya Untuk Menulis Tentang Fakta Factual Dan Yang Proses Itu Menggunakan Simple Present Tense Simple Present Tense Atau Present Simple Tense Present Simple Tense Itu Digunakan Untuk Menyatakan Sebuah Fakta Factual Dia Sebuah Fakta Habitual Dan juga Menyatakan Sebuah Habit Kebiasaan Untuk Menyatakan Kegiatan Yang dilaku Secara Berulang-ulang Jadi Ini Hanya Misalnya Menjelaskan Secara Umum Saja Present Simple Tense Pengertiannya Jadi Present Simple Tense Itu Digunakan Untuk Menyatakan Kegiatan Yang dilakukan Secara Berulang-ulang Atau Habitual Dan juga Untuk Menyatakan Sebuah Fakta Atau Factual Nah Karena Kita Menulis Sebuah Explanation Text Dan Explanation Text Ini Adalah Termasuk Teks Non Fiksi Atau Teks Yang Bukan Fiksi Bukan Mengarang-ngarang Bebas Ini Adalah Sebuah Teks Ilmiah Sehingga Ini Adalah Faktual Makanya Kita Menggunakan Present Simple Tense Oke Nah We have We use Present Simple Tense In Two Forms In This Explanation Text The First Is Active Voice And Second Is Passive Voice Active Voice Dan Passive Voice Nah Hampir Sama Seperti Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Itu Jadi Active Voice Itu Kalimat Aktif Kalimat Aktif Itu Yang Menggunakan Kata Kerja Dalam Artian Seperti Adik Memakan Roti Kata Imbuhan Dalam Kata Kerjanya Sedangkan Passive Itu Adalah Yang Kata Kerjanya Menjadi Di Atau Ter Nah Di Misalnya Roti Dimakan Oleh Adik Nah Jadi Dia Dibalik Objek Dan Subjeknya Dibalik Kalau Aktif Subjeknya Berada Di depan Sedangkan Kalau Pasif Objeknya Berada Di depan Oke Nah Itu Hanya Sekedar Pemulangan Saja Kemudian Disini Kita Lanjut Nih Di contoh Ada Sebuah Contoh Tadi Di dalam Teks When The When The Preser Builds Up In The Chamber The Magma Gases And The Ash Are Passed Up Through To The Top Of The Tube On The Earth Surface Known As Fand Nah Disini Ada Yang When The Preser Builds 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 Itu Artinya Adalah Terbentuk Atau Membangun Disini Artinya Adalah Terbentuk Builds Ada S Book One Plus S Ada Book One Plus S Disini When The Preser Builds Up Nah Ada Kata Kerja Pertama Plus S Atau Ini Adalah Action Book Atau Kata Kerja Yang Beraksi Nah Kemudian Contoh Yang Jadi Simple Present Ten Saya Yakin Adik Adik Semua Tahu Verbal Verbal Ini Ada Dua Ada Verbal Dan Nominal Ini Adalah Kalimat Verbal Kalimat Verbal Itu Yang Menggunakan Kata Kerja Ada Yang Menggunakan Kata Kerja Ini Verbal Verbal Subject Plus Verb One Verb Ditambah Dengan S Or Es Plus Object Jadi Verb One Build Kata Aslinya Adalah Build Kemudian Ditambah Dengan S Build Up In Chamber Verbal Itu adalah Kalimat Verbal Kalimat Verbal Itu yang Mengandung Kata Kerja Atau Action Nah Kita Bandingkan Dengan Contoh Yang Kedua Ada Contohnya A Volcano Is A Fan Or An Opening On The Earth Surface Is A Fan Vulcano Sebuah Is A Fan Sebuah Patahan Yang An Opening On Earth Surface Jadi dia disini bilang Is Nah Is disini Juga termasuk Kedalam Simple Present Content Tetapi Dia dalam Bentuk Nominal 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 ini Saya hanya mengulang saja Nominal ini adalah Kalimat Yang Tidak memiliki Kata Kerja Action Verb Tidak memiliki Action Verb Dia hanya menggunakan To be To be itu adalah Am Is And Are Jadi Kalau dalam bentuk Nominal Subject Plus To be To be itu adalah Am Is Are Plus Object Agak sedikit berbeda ya Sahabat Jadi kalau verbal Itu menggunakan Kata kerja One Sedangkan Kalau nominal Dia menggunakan To be Oke Sampai disini Sampai disini ada Pertanyaan mungkin Untuk Simple Present Atau kita lanjut saja Gimana ini Pak Paul Dilanjut saja Mis Oke Dilanjut saja ya Oke Ini tentang yang Active Voice Ini adalah Active Voice Tadi ada verbal Ada nominal Nah sekarang Let's continue Kita lanjut Ke Passive Voice Atau kalimat pasifnya Bagaimana dengan kalimat pasif Kita lanjut Oke Language Features Masih di Language Features Ini adalah kalimat pasifnya Passive Voice Passive Voice When emphasized Is on the action Verb and the object Of a sentence Rather than The subject Of a sentence Jadi Kenapa kita menggunakan Passive Voice Passive Voice Dan apa pengertian Passive Voice Passive Voice itu adalah Ketika yang ditekankan disini Adalah Action Group Nah yang ditekankan disini Adalah kata kerjanya Dan juga Object Of a sentence Object dari kalimatnya Reda Than the subject Of a sentence Jadi Kalau kita menggunakan Passive Voice itu Orang Kurang Maksudnya disini adalah Subjectnya kurang penting Untuk diketahui Yang paling penting Atau yang ditekankan disini Adalah Action verb Kata kerjanya Dan juga Objectnya Nah Jadi makanya Ketika pasif voice Objectnya kita pindah Ke Kedepan Sedangkan Subjectnya Kita berada di Belakang Nah ini nih It means that Action is more important Than the subject Aksinya atau kata kerjanya Yang dilakukannya Is more important Itu lebih penting Than the subject Lebih penting daripada Subject Lebih penting daripada Pelakunya Oke Nah kemudian Kita menggunakan Passive Voice juga Ketika subject Is unknown Ketika kita menggunakan Passive Voice Itu untuk Pelakunya Subject is unknown Subjectnya Tidak diketahui siapa Even when the subject Is known Ketika Walaupun Ketika subjectnya Kita ketahui siapa It's put At the end Nah Subjectnya itu Berada di Belakang Jadi Itu Bisa kita lihat disini Action is more important Than the subject Kemudian subject Is unknown Even when the subject Is known It is Put at the end Jadi dia Dia lebih menekankan Kepada actionnya Lebih menekankan Kepada Verbnya Dan juga Kepada Objectnya Dibandingkan Kepada Subjectnya Jadi dia Tidak tahu Siapa Subjectnya Yang penting Dia melakukan Apa Oke Kita langsung Saja Disini nih Dalam Simple Present Tense Rumusnya Ada contoh Juga Di dalam Text tersebut Vulcanus Vulcanus Are formed Whenever There is A crack In the crash Of The earth Jadi dia bilang disini nih Yang Yang ini Vulcano are formed Vulcanus Gunung Merapi itu Are formed Dibentuk Dibentuk Nah ini nih Format Are Format Dibentuk Bukan membentuk Tapi disini artinya adalah Dibentuk Atau terbentuk Nah bagaimana dengan rumusnya Rumusnya ada Dibentuk Jadi rumusnya adalah Object Plus to be M is R To be nya adalah M is R Kemudian menggunakan Kata kerja Ketiga Nah ini nih Ciri-ciri khusus dari Passive Voice Itu selalu menggunakan Kata kerja Ketiga Jadi Object Plus to be To be nya adalah M is R Plus verb 3 Kata kerja ketiga Kemudian Ditambah dengan By Plus subject Nah tapi ini adalah Optional Karena dalam sebuah Passive Voice Subject nya Terlalu penting Dibandingkan dari Objek dan Kata kerjanya Oke Jadi contohnya tadi Seperti ini ya Vulcanus are formed Whenever Vulcanus are formed Nah ini adalah Are ini adalah To be Kenapa dia menggunakan Are Karena dia Vulcanus Vulcanus Dia adalah jamak Atau plural Vulcanus Gunung-gunung Merapi Are formed Makanya dia Vulcanus Menyatakan bahwa Ini jamak Atau plural Singular Singularnya adalah vulcanus Nah Karena dia menggunakan Jamak disini Makanya dia menggunakan Are Are digunakan ketika Kata bendanya Atau objeknya Dalam bentuk Plural Kalau dia dalam bentuk Singular Kita menggunakan Is Sedangkan M Itu untuk kata Objeknya adalah Me Or I Di sini Saya ulangi lagi Rumus dari Present simple tense Dalam bentuk pasif Adalah objek Plus to be To be nya yang dipakai adalah M is R Kemudian Plus verb 3 To be disini Kita bisa sesuaikan M digunakan untuk I Kemudian Is digunakan untuk Yang singular He She It Kemudian R digunakan untuk Yang plural Nah ini untuk I I untuk M And then Is untuk Singular R untuk Plural Is untuk Singular R untuk Plural Jadi Yang terutama Kita harus menentukan Ini pakai Is atau Pakai R ya Kita lihat dari Subjeknya Maaf Kita lihat dari Objeknya dulu Objeknya adalah Bentuk Singular Atau Plural Kata kerjanya Selalu Menggunakan Kata kerja Ketiga Jadi Perlu diingat Bahwa Pasti Poise Itu Menggunakan Kata kerja Ketiga Oke Sampai disini An equation Mungkin Paul Bisa Dipandu Mungkin Anak-anak Ada pertanyaan Baik Miss Ini ada Tadi Namanya Kayla Sama Mif Tahul Rizka Baik Kepada Kayla Silahkan Sampaikan Pertanyaannya Nak Silahkan Kayla Kayla Ada Maaf Salah Pencet Nif Tahu Rizka Sama Kayla 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 Kita lanjut Saja ya Kejawab Soal Gimana Oke Baik Silahkan Miss Oke Atau Teman-teman Ada sahabat rumah belajar Ada yang mau kasih contoh Dari Simple Dalam Aktif Ataupun Pasif Oke Next Ini ada Arif Pratama Arif Pratama Oke Arif Pratama Silahkan Arif With a pleasure Arif Untuk Arif Sepertinya terput Oh ada di Masih ada Oke Mungkin bisa Dibantu oleh Mas Denny Untuk dibukakan Mik Pratama Arif Pratama Halo Arif Bisa dengar Suara saya Halo Halo Arif Tambah lagi Ini Arini Arini Arif Arif saya terputus ya Arif Pratama Atau silahkan Dituliskan di kolom chat Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat Mungkin micnya bermasalah Saya kita menunggu pertanyaan juga Kita continue Let's continue Kita next Oke nah disini nih ada latihan nih Dari tadi Mau kasih contoh kak Oke Arini silahkan tuh Mau kasih contoh Mungkin Arini Pak Pak Baul Arini Syafira Oh iya Ini ada Mau kasih contoh Arini Syafira Silahkan Arini Silahkan Arini Tadi kan kakak minta contohnya Simple Presentance yang aktif kan Iya Contohnya itu Kayak My parents buy a house every five years Kayak begitu kak My parents My parents buy Buy A house A house Every five years Kayak begitu kak Okay good Excellent My parents buy a house every five years Every five years My parents Jadi kedua orang tua ya Karena dia my parents Okay Karena dia my parents Makanya dia pakai buy Bukan buy Okay Terus kan mau Iya Mau tanya Itu penggunaan verb ternya Kapan 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 Ketika dia dalam bentuk pasif voice Nah contohnya nih Kalau tadi kan contohnya punya Ari nih My parents buy a house Ya My parents buy a house gitu Nah ketika kita ganti menjadi Pasif Itu objeknya Objeknya adalah a house A house Itu kita ganti ke depan tuh A house Kemudian tadi kan Rumusnya pasif voice ada to be ya Kalau to be nya If M Or are Berarti dia pakai is Is Ya good Karena dia adalah A house Good job Is Kemudian Nah kemudian Habis to be tadi ada apa Give an example Book tree By By as Oke Book tree Book tree From by Atau pas participle dari by Apa About Book Book Ya book Yes good A house is Book By Subjectnya siapa tadi Parents Okay by my Parents Jadi kalau misalnya dia berubah menjadi Pasif voice Dia menjadi A house is Book By my Parents Okay Ya Makasih kak Oke Sama-sama You're welcome Oke miss Ini ada juga Pertanyaan dari Rio Saputra Oke Rio Saputra Pertanyaannya ini Saya bingung ini Miss Untuk S nya Letaknya Setelah apa Ini Bagian ini Scream kali iya pak Scream Apa ini Bisa enggak Untuk Rio Saputra Kami persilahkan Mungkin di Right hand aja Rio Saputra Silahkan Halo Rio Apakah Bisa mendengar kami In a sentence Halo Halo Rio Can you speak to me Or hear my voice How to use Di Oke Sepertanya terputus deh pak Atau bisa di Chat ulang Rio Saputra Silahkan ditulis kembali Pertanyaannya seperti apa Please give an example In a sentence How to use explanation text In a dialect In a conversation Oh ini In a miss Please give the example In a sentence How to use the explanation text In a daily conversation Wow In a daily conversation It's from Arif Pratama ya Please give The explanation The example In a sentence How to use the explanation text In a daily conversation Oke In my opinion That For explanation text You can't use it In a daily conversation Karena kalau daily conversation Itu kan adalah Percakapan sehari-hari Percakapan sehari-hari Nah sedangkan Explanation text ini Ini adalah sebuah text Yang non-fixy Atau Jadi Kalau kamu mau menulis Sebuah explanation text Itu harus berdasarkan fakta Bisa kita gunakan Di daily conversation Yang bisa kita gunakan Di daily conversation Adalah Simple presentantnya Dalam bentuk subjek Eh dalam bentuk maaf Dalam bentuk aktif Ataupun Passive voice Bisa kita gunakan Arief Terutama Terutama Bagaimana Arief Seputra Oh Arief ya Terutama tadi yang tanya Pak Paolo Arief Bagaimana Arief Apakah cukup jelas You can use the explanation text In daily conversation I think no Because it's only for The factual text We can find it How if I want to Discuss something to my friend Can I use Explanation text For this If you want to discuss something You can Use discussion text Because I want to explain something to my friend Can I use explanation text If it's based on your opinion Kalau itu hanya Berdasarkan opini kamu semata Kamu gak bisa menggunakan Explanation text Tetapi Kamu bisa menggunakan Opinion text Dalam bentuk Discussion text Atau dalam bentuk Argumentative text Atau dalam bentuk Description text Lebih tepatnya Menggunakan Description text If I have something Like If I have something to prove About About what I'm Discussed to my friend It can Call by Discussion text Or no Yes It can be Because it's best On your opinion Okay But it's cannot be Explanation text Okay Is it clear Yeah Thank you ma'am Okay You're welcome It's pretty clear Baik Terima kasih untuk Arief Pratama Yang telah bertanya Kemudian Ini Miss Ada Ryo Saputra Pertanyaannya Jadi untuk S itu Letaknya setelah objek Atau setelah verb Setelah verb Ryo Setelah verb Objek S di situ Terletak Setelah verb Ketika Dalam bentuk Active voice Di dalam simple present Contohnya tadi adalah By Menjadi by Bagaimana Ryo Saputra Apakah cukup jelas Oke disini mungkin Kita bisa langsung ke Exercise disini Oke jelas katanya Miss Oke Thank you Ryo Kita lanjut Kita lanjut ke exercise ya Tadi kan Miss Sudah membahas Tentang Simple present Dalam bentuk Active Ataupun Pasif Nah sekarang Tugasnya sahabat rumah Belajar semua Let's we Identify Here I have Five sentences Disini saya punya Five Lima sentences Lima kalimat Nah sahabat semua Tolong tuh Identifikasikan Mana yang Kalimat aktif Mana yang Kalimat pasif ya Oke Here Coba nih Ada nomor Satu Dua Tiga Empat Dan lima Yang Nomor satu Itu termasuk Pasif Pasif atau aktif Dua juga Tiga Empat Dan lima Nih Nih Lihat Coba Sahabat rumah Belajar semua Analisis Identifikasi Semuanya Mana yang Active voice Mana yang Passive voice Oke nanti Kalau ada yang Mau jawab Bisa raise hand ya Bang Paul ya Oke Miss Oke Silahkan nih Sahabat semua nih Di Di Identifikasi Dan di Analisis nih Mana yang Aktif Mana yang Pasif Coba Latihan kan Miss Iya Latihan Silahkan tuh Berapa menit ini Miss Kira-kira berapa ya Kalau Lima Soal Menurut saya Dua menit ya Dua menit Oke Dua menit Cukup kali ya Oke Oke sahabat mungkin Nomor 1 itu Kira-kira Aksif atau Pasif Langsung Atau ada yang Mau speak Ada yang Mau bicara Silahkan Adik-adik Kalau ada yang Langsung Silahkan Dengan siapa ini Dengan siapa Silahkan perkenalkan Dulu namanya Perkenalkan Nama saya Harini Syafira Dari SML Lalu Lapschool SMA Lapschool Palu kak Lapschool Dari Palu ya Silahkan Jawabannya Oke Silahkan Ari nih Jawabannya Ari nih Kalau Anda salah kak Yang nomor 1 Bukannya Aktif Aktif voice Yang nomor 1 Aktif voice Oke Is it true? Iya Terus Kalau Is it true? Yes Yes Who is speaking? Ari Pratama Ari Pratama Yes ma'am Yes It's true Why it's true? Can you give me The explanation Why it's true? Ari nih Bisa kasih penjelasan tuh? Tak kecala Apa-apa Apa-apa It's no problem Salah tidak apa-apa Ari nih Silahkan Karena namanya subjek Ya Subjek Kalau yang pasif Dia namanya objek Oke Good answer Objeknya di awal Objeknya ada di awal Kalau itu dalam bentuk Kalau yang pasif itu Dia objeknya ada di awal Kalau aktif Kalau tidak salah Subjeknya itu Dia berada di awal Oke Good Jadi karena ini adalah Subjeknya berada di awal Subjeknya apa disitu? Subjeknya Corona Subjeknya adalah Corona Oke Oke It's active voice Oke Nomor 2 Ada yang lain yang bisa jawab Nomor 2 Active or passive Silahkan Arief pertama Oh iya silahkan Arief Why me? Ini karena me kamu aktif Arief Oh ya Let's see Apa mungkin yang lain tuh Oh ada Ada banyak tuh Kak Paul Ada banyak Decer itu Ada Putri Hidayah Putri Hidayah Katanya nomor 1, 2, 3 1, 2, 3 itu Adalah pasif 4 dan 5 4 dan 5 itu adalah aktif Ada Jeffy juga tuh Bisa enggak Kasih penjelasan Kenapa 1, 2, 3 itu Kalimat pasif Dan 4 dan 5 itu Kalimat aktif Putri Hidayah Bisa dengar Putri Hidayah Halo Putri Hidayah Bisa berikan penjelasan Putri Hidayah Can you speak to me? Udah aktif belum micnya? Sebentar ya Deni tolong untuk mengaktifkan micnya Putri Hidayah Putri Hidayah Putri Hidayah Pak Denny Bisa tolong bantukan Putri Hidayah sudah menghilang nih Mungkin dari Devi Permatasari Pak Devi Permatasari Ini ada chat private Ini Rio Saputra Ada di kolom chat Katanya nomor 2 itu Kepada Rio Saputra Oke, Rio Saputra Rio Saputra Rio Saputra Can you speak to me? Rio Nomer 2 weigh the reason it Because it's some objek is first Objek is first one is the object Saturnados Ternados And the verb is? Associated Associated itu adalah verbnya Oke, apakah ini pasif pois? Let's check it Oke, good It's pasif pois Jadi ini adalah kalimat pasif ya Oke Terima kasih, Dario Can we make another for number 3? Want to answer? Is it active? Are you speaking? Me, ma'am Is it active? I'm just asking though Number? Number 3, is it active? Is it active? Active or active? Sebelum kasih penjelasan, bolehkah perkenalkan dirinya dari mana? My name is Arif and I'm from school Untatpalu also I'm a friend of Arini Oh, yeah, you are Arini's friend Number 3, okay The answer is? I don't know, is it active? I'm just confused with the sentence And your opinion is active or passive? It's more like Passive, but I don't know Oh, I don't know Tidak putong jawab ini Miss Dia bingung Miss Kampuan Bingung Oke, maybe another Ada di situ Ada Tia Satasya mungkin? Tia Satasya Okay, let's introduce yourself before you answer it Okay, you can introduce yourself Number 3 Passive, ma'am Who is this Arini ya? Passive Ini passive Passive The reason is? Karena tadi kan Saya berikan contoh Yang my parents itu Terus disini Tubinya itu di awal Eh, tubinya di awal Ini Kayak A house is both Parents Terus Di exercise-nya disini A funnel Close Is Apa itu? Jadi Itu termasuk Passive Oke, ini adalah Passive Voice Ya Karena dia disini bilang A funnel cloud is created to be Plus verb 3 ya Ini terbentuk atau dibentuk Oke, thank you Arini Number 4 Who wants to answer? Adi-adi Capa yang bisa Mungkin yang lain Selain Arini dan Arief mungkin Mana suaranya? I'm sorry Memang Ben You can wash your hand If you want to answer the question Devi Permatasari Bang Paul ada Devi Permatasari nih Number 4 Oke, kenapa? Apa jawabannya Devi? Devi bisa mendengar Suara saya Tung Papa ini Pasif atau aktif? Nggak tahu Basku Nektar From flower Ini dengan Devi If Answer Parents Pak Denny mungkin bisa dibantu Untuk Denny Permatasari Pak Denny Devi Permatasari Pak Denny Bisa dibantu Tidak tahu You're asking your father Seperti Kata Dibur Diferjabat Nomor Ampet Halo Devi Oke Oke, nampak Floor Dia chat private ke saya gitu Coba bisa nggak mic-nya dihidupkan Bapak moderator Ada Devi dan ada Tiasa Di situ mau menjawab Nomor 4 Devi sudah diaktifkan Mikrofon Devi, you can speak to me Devi, can you hear my voice? Anu Devi Devi Oh, maaf, ma'am Garingannya jelek Oh, poor Devi Tiasa deh Tiasa, coba Tiasa, Tasya Sebaliknya ini Siswa saya ini Tiasa, Tasya Tiasa, Tasya Tiasa, my voice Yes Oke, can you answer Nomor 4 Nomor 4 Is aktif I say Why? What is the reason? There is no To be there And there is no Work 3 Nggak ada to be Dan nggak ada kata kerja ketiga Oke Di sini pakai subject Atau pakai objek yang pertama? Subject Subject Subject-nya adalah What is the subject? Bees Bees And then the verb is? Get Get Why it is get? Tau nggak? Kenapa dia pakai get Bukan get Kira-kira Kenapa ya Di situ kata kerjanya Get Bukan get Nggak ada S-nya Karena itu Bisnya banyak Karena bisnya banyak Atau dalam bentuk Rural Oke Let's check it Kita cek Ini dalam bentuk Active Oke, good Thank you Tiasa Baik Terima kasih untuk Tiasa Ini ada Mish Yang raise hand Oke Tadi ini Rabia Yang raise hand Number five You can answer number five Rabia Tul Adawiyah Rabia Tul Adawiyah Oke You can answer number five Rabia Tul Adawiyah Rabia Tul Adawiyah Rabia Tul Adawiyah Rabia Tul Adawiyah Pak Deni Tolong Diaktifkan Mish Teleponnya Halo Rabia Tul Adawiyah Atau kita lanjut Ini dengan Dengan siapa Sambung ya Rabia Tul Adawiyah Bisa dengar suara kami Yes, I can hear you Oke Let's introduce yourself Rabia Tul Before you answer The question Sekolah mana Rabia Tul Yes Sekolah mana Sambung ya Sambung ya Sambung ya Sambung ya Sambung ya Sambung ya What is the answer Rabia Tul Adawiyah Nomor five Active or passive 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 The reason is Because 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 Is Book three Book three Which one is Book three Cause Cause by Cause by To be nya adalah They are Are Kenapa pake are Because they Because they Okay good Answer Rabia Tul Adawiyah Thank you Terima kasih Disini Oke Memang benar Rabia Tul tadi ya Iya Rabia Tul She is my student sir Pintang siswa miss ya Oke miss Ada lagi latihannya Oh masih ada Oke Jadi disini Sahabat semua disini Sudah di Dijawab nih Sama Sahabat sahabat sama Ada Active Ada passive Dan saya yakin Semuanya sudah Pada ngerti ya Perbedaan active And passive Oke next ya Kita next Oke next Here I have How to change Active to passive Nah ini sebenarnya Bagaimana sih Cara Gantiin kalimat Active Menjadi kalimat Passive Nah Bagaimana ya Caranya tadi Udah Udah ada Sahabat yang bantu Tadi ada Arini ya Udah ada bantu Untuk Mengganti kalimat Aktif Menjadi kalimat Passive But here I will tell you Disini saya akan Ngasih tau kamu lagi Nah ini nih Langkah-langkahnya Identify the subject The verb And the object Jadi yang pertama Harus kita lihat Adalah dari kalimat tersebut Mana subjectnya Mana kata kerjanya Mana objectnya Itu Dari Yang langkah pertamanya Kemudian Object Into subject Kita ganti Objectnya Yang di kalimat Aktif tadi Menjadi subjectnya Jadi otomatis Object yang pertamanya Di belakang Kita ganti ke Kedepan Put the suitable Helping verb Or auxiliary verb In case The helping verb Is given Use the same verb But not That the helping verb Given agrees With the object Nah ini nih Kemudian kita Pakai Helping verb Atau auxiliary verb Atau tadi yang kita tulis tadi To be Atau pakai to be nya In case The helping verb Is given Jadi disini Use the same verb But not The helping verb Is given Agree with object Jadi kita harus tahu Tadi kayak Mis tadi bilang kan Kalau M itu Untuk siapa Kemudian Is itu Untuk siapa R itu Untuk siapa Jadi kita bisa Menentukan pakai M Is atau R Kita lihat Dari Objek Yang ada Di dalam Sentence tersebut Atau dalam kalimat tersebut Kemudian Yang keempat Yaitu Change the verb Into the past participle form Setelah Objeknya kita pindah Ke depan Setelah kita pilih Yang nama A 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 Sesuai Yang keempat Adalah The verb Into the past participle Kata kerjanya Kita ganti Menjadi bentuk Past participle Past participle Itu adalah Kata kerja Ketiga Nah Jadi Setelah ada Objek Ada auxiliary Atau to be Yang sesuai Dengan objeknya Kemudian Kata kerjanya pun Harus kita ganti Menjadi kata kerja Ketiga Nah Kemudian Add the proposition by Setelah Kata kerja Ketiga Kita tambahkan Kata depan by Nah Kemudian yang terakhir adalah Change the subject Into object Yang tadi berada Di dalam Active voice Itu kita ganti Menjadi objek Di dalam Active voice Langsung saja Ke contohnya Here She explains The lesson Dia Menjelaskan Pelajaran Ini aktif ya Ini adalah kalimat aktif Dia menjelaskan Pelajaran Nah Ketika kita Rubah menjadi kalimat Pasif Hal yang pertama Yang harus kita Lakukan adalah Identify the subject The verb And object Subject disini adalah She Ada subjeknya itu She She Kemudian Ini adalah subjek nih Kemudian Explains adalah Verb Kata kerja The lesson adalah Objeknya Nah Setelah itu Setelah kita Identifikasi Setelah kita analisis nih Kalimatnya Yang kedua Apa Change the object Into subject Objeknya Kita ganti Menjadi Subject Berarti The lesson Itu kita Kita letakkan di depan Di posisi subject Nah yang ketiga Ada Put the suitable having verb Karena dia The lesson The lesson The lesson itu Lesson disini dalam bentuk Singular Singular berarti dia satu Makanya dia pasti menggunakan Is Gitu Nah Kemudian keempat Ada change the verb Into past participle form Past participle form Berarti kata kerja ketiga Kata kerja Kata kerja ketiga Dari explain Adalah Explain 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 Nah dia Regular Regular verb ya Yang beraturan Kemudian Add the proposition By Berarti By Setelah explain Kita taruh By Kemudian yang terakhir Adalah change To object Ganti subjectnya She disini Kita ganti menjadi Object Ketika dia menjadi Object She bukan lagi Menjadi she Tapi menjadi Her Akhir Jadilah dia Kalimat seperti ini Kalimatnya Jadi The lesson Is Explained By her Nah jadi perlu diingat She disini sebagai subject Disini dia sebagai Object Nah kita ingat lagi ya Pelajaran waktu di kelas 1 Subject pronoun Object pronoun Nah perlu diingat lagi Sahabat semua She menjadi her He menjadi him Kemudian you menjadi your Kemudian I menjadi me Nah itu perlu diingat lagi Jadi She adalah subject Explain verb The lesson adalah object Ini dalam bentuk aktif Ketika dia dalam bentuk pasif Dia menjadi The lesson Is explained By her Nah Ini udah berubah nih Lessonnya yang tadi menjadi Sub Menjadi object Berubah menjadi object Menjadi subject Kemudian Is Ditambahkan dengan is Ada helping verb disini Kemudian explainant Kata kerja yang tadi Menggunakan kata kerja pertama Dirubah menjadi kata kerja ketiga Atau pas participle Kemudian ditambah dengan Proposition Proposition by Dan her Yang tadi menjadi subject Kita ubah menjadi object Nah mudah kan Mudah sekali Ketika kita tahu Mana subject Mana verb Dan mana object But For your Not For your information Not all of the active form Can change to passive voice Tidak semua Kalimat aktif itu Bisa diganti Menjadi Kalimat pasif Jadi Jangan Jangan mentang-mentang Nanti semua kalimat aktif Bisa diganti ke kalimat pasif Tidak Jadi Tidak semua kalimat aktif Bisa kita Rubah menjadi kalimat Pasif Nah kalimat aktif Yang bisa kita Rubah menjadi kalimat Pasif itu Adalah Ketika kalimat pasif itu Ada subject Ada verb Dan ada object Gitu Oke Sahabat semua Ada pertanyaan Mungkin ada pertanyaan Atau Can you give me the example Of passive voice In a sentence Mungkin bisa kasih Contoh Dari passive voice Dalam kalimat Baik Miss Ada tadi Yang mau bertanya Ya Katrin Yes Katrin Bisa mendengar Suara kami Akan nak Tunjukkan pertanyaannya Halo Katrin Atas nama Katrin ya Pak ya Iya Pak Katrin Bentar Oke Halo Katrin Atau sebelum Sama Katrin Disini ada pertanyaan Miss di kolom chat Yes Baca kan Miss Bisa kasih contoh Dari aktif Yang tidak bisa Diubah ke passive Hmm Miss Bisa dikasih contoh Dari aktif Yang tidak bisa Dirubah Menjadi Passive Oke Thank you For your question Mif Tahul Rizka Ya Contohnya tuh Misalnya Kalau ini kan Dia punya kata kerja Contohnya tuh Misalnya She is She is beautiful Nah She is beautiful Itu termasuk Kata kerja Nominal Yang tidak punya kata kerja Gak bisa nih Kita rubah menjadi Apa ya Karena dia gak punya Kalimat lengkap Gak punya Struktur yang lengkap Subjeknya adalah She Is Is It adalah verb Keren Beautifully Disitu bukan Sebagai objek Tetapi dia sebagai Ejective Contohnya Jadi misalnya Kayak She is beautiful Nah Itu kan Dia Cantik gitu Dia cantik Tapi itu Tidak bisa Kita rubah Menjadi Kalimat Passive Nah Itu contohnya Gak bisa kan Misalnya Dia dicantikkan Nah Itu gak bisa Di bahasa Indonesia Itu juga gak bisa Dicantikkan Jadi dia harus punya Action Itu Syarat yang utama Sebuah active sentence Bisa Kita rubah menjadi Passive sentence Jadi harus punya Action Oke Gimana Miftah Hulizka It clear Untuk Miftah bagaimana Nak Sudah jelas Oke Katanya Mis Jelas Oke Thank you Miftah Rizka Miftah Hulian Panggilannya Oke Mungkin ada yang Mau kasih Contoh Untuk Catherine Sudah saya Bukakan Oh Baik Silahkan Ajukan Pertanyaannya Sebelum Mengajukan Pertanyaan Silahkan Perkenalkan Bagaimana Asalnya Halo Catherine Can you speak To me Halo Halo Baik Kita terputus Pak Oke Oke Sepertinya Ada yang Mau kasih Contoh Mungkin Dari Kalau tadi kan Ada yang Kasih contoh Dari Aktif Kalimat aktif Ada yang Mau kasih Contoh Dari Kalimat Pasif Want to give The example Ini ada Atas nama AN AN Anonim Anonim Pak Denny Tolong Diaktifkan Like-nya Pak AN Silahkan Pak Kepada Kepada AN Silahkan Ajukan Pertanyaannya AN Bisa dengar Suara saya AN Oke baik Terputus ya Sepertinya ya Iya betul Ini ada Dany Puding Puding Games Saya mau tanya Katanya Dany ya Pak Dany Iya Silahkan Dany Halo Halo Silahkan Halo Dany Kak mau tanya Ya Kalau misalnya Apa ya Itu kan kata Sikan untuk orang Kalau misalnya Contohnya Kita ambillah Nama kota Misalnya Wabah covid Membuat Kata palu tertutup Saya ganti Kata palu Dikutup Karena wabah covid Apa itu bisa Diartikan sebagai Kata Kata Yang digubah Dari aktif ke pasif Atau enggak Oh bisa Bisa Misalnya Contohnya tadi kan Kota palu Ditutup 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 Kota palu ditutup Karena Wabah Corona Nah itu sudah kalimat pasif Bisa Ditutup Jadi Kota Palu Palu Is Closed Because of Karena virus Nah gitu Tuh Atau Palu Is Locked Nah Yang lagi booming ya Locked Locked Kata kerja ketiga Dari lock Lock Mengunci Lock Lock Nah gitu Bisa Jadi enggak harus Dari Ke orang aja Tetapi Benda juga bisa Oke Terima kasih Kak Oke Sama-sama Oke Miss Ya Dari Gabriella Dia Contoh kalimat pasif The problem cannot be solved by me Apakah itu sudah benar Miss? Apakah itu sudah benar Miss? The problem cannot be solved by me Masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh saya Yes That's good Itu benar Benar Itu dia enggak pakai To be Tetapi dia pakainya auxiliary Augurlurinya adalah cannot be Thank you Gabriella Good job Excellent Baik untuk Gabriella Jawabannya Itu masih ada dari Zulkifli ya Nanya lagi Football is played by her Udah cocok enggak? Gitu Football is played by her Ya Bisa Itu adalah pasif voice Football is played Sebak bola Dimainkan oleh dia Yes That is right Excellent Zulkifli Oke Ada lagi yang mau kasih contoh? Ini Miss Ada yang mau bertanya Arief Pratama ya Ya Arief Dini Tolong aktifkan My Arief Pratama Hi ma'am Thanks again for the chance Oke What is the question Arief? I heard before you said The action verb Could you please give us The example of action verb Some action verb Thank you Action verb Oke thank you Contoh dari action verb itu adalah Kata kerja yang membutuhkan aksi Contohnya adalah Study Explain Play Itu adalah action verb semua Play Sleep Eat Drink Itu adalah action verb Oke Clip Yes Thank you so much Oke You're welcome Kemudian ada Dinda ya Ada Dinda bilang tuh contoh Contoh dari Contoh dari Pasif Poist tuh This awesome furniture is made by the Carpenters Ya good Dinda Itu adalah contoh dari Pasif Poist Good Oke kita bisa lanjut ya Silahkan Lanjut Oke kita lanjut Next Nah kita latihan lagi nih Kita latihan lagi Change the sentence below Nah disini saya punya Five sentence Silahkan Sahabat semua bisa Ganti ke kalimat Pasif Langsung saja Iya langsung saja Siapa yang bisa jawab nomor satu Langsung saja Langsung saja ya Ayo adik-adik Ada yang bisa menjawab Silahkan Langsung saja Sahabat semua Yang misalnya Mau jawab nomor satu I write a letter Di kolom head Disampaikan jawabannya Ini ada jawaban Siapa saja Untuk nomor satu mis Jawabannya A letter is written by me Apakah itu benar mis? I write a letter is written by me Oke coba kita lihat nih Benar sama gak jawabannya A letter is written by me Oke good Jump Oke next Sekali Excellent Uh ya Number two Agaludin Tia Satasya Good job Your answer is correct And then number two Number two Number two Who wants What is the answer? You can write In Chat Chat Number two Mungkin Mungkin lagi berpikir Mungkin lagi berpikir ya Bahasa Inggris segini sulitnya ternyata ya Okay Okay Number two Who wants to answer? Who wants to answer? Ayo adik Ayo adik-adik silahkan dijawab Salah benar itu urusan belakang Yang penting Yang penting berani ya Iya Berani mencoba Berani mencoba Atau apakah Nah silahkan dirubah tuh Yang mana objek Yang mana subjeknya? Atau boleh diacak ya Miss? Apa? Boleh di? Boleh diacak Boleh diacak? Oke Boleh Nomor tiga dulu Boleh Itu ada Arif Itu ada Arif Arif Pratama The big storm Is caused by the hard wind The big storm Is caused by the hard wind Okay Good Excellent A big A big storm Is caused by the hard wind Aktif sekali ya Arif Pratama ya Dari tadi Good job Dari tadi nanti Nomor tiga Nomor tiga Oke Nomor tiga itu Virus Pre-disease Aronas Jangan kalah dengan Arif Arif lagi ini Silahkan Arif Jawabannya apa? Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Ada yang bisa jawab Itu kata kerjanya Adalah Straight Nah Tinggal diganti tuh Kata kerja Dari Kata kerja ketiga Atau pas Partisi Itu apa ya Dan terus Tinggal diganti tuh Antara Subjek Dan objeknya Tinggal diganti aja Oke Oke Anyone want to answer? Kalau ada Wia Maybe Ini kulihat Mic-nya Hello Atau Arini Shafira Oh Dinda Itu ada Dinda Jawab Chat private ya Virus Is pre-disease Aron Us Udah tepat Belum tuh Virus Is pre-disease Aron Us Atau ada Jawaban lain Nah Nah Marapa Rapa Rapa Kak Tengok Tengok Trima Tengok Hello Denny, Pak Arif mungkin bisa dia mic-nya. Ini ada Cia Cantik mau jawaban sepertinya. Cia Cantik, oke sudah silahkan. Cia Cantik, oke. Silahkan Cia Cantik jawabannya apa? Halo. Silahkan Cia. Halo. Halo Cia Cantik bisa dengar suara kami. Terputus ya. Oke, ini ada yang jawab nih. Arif Prata Mamik please katanya gitu. Mungkin dia mau jawabannya. Hai Ma'am, lagi. Lagi, tidak apa-apa. Oke, nomor 3 Arif, mungkin kamu bisa jawabannya. Tidak pasti, tapi i'm going to try. Yes. Just. Oke, good job. Itu jadi subjeknya adalah virus, dan objeknya adalah disease. Jadi dia, jadi disease awareness spread is spread by virus. Oke, good job. Oh, maybe you want to answer nomor 4? Oh, ya. 4? Yes. Physical distancing stops coronavirus. Stop coronavirus by physical distancing. Sobalian, yang mana objeknya. Which one is object? Physical distancing or coronavirus? Coronavirus. 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 So, coronavirus is first, and then to be, three, subjek. Oh, let's see. Oh. Try it. Hour. Try again. Give me a second, please. Oke, disitu. Oke, disitu ada Tia Satasyan yang jawab. Oke, thank you, Arif. You have to answer. Good answer. Oke, disitu ada yang jawab. Ada Gabriela. Wow. Gabriela. Kalau enggak salah, nomor 5 ini. Doctor is saving her life. Kalau enggak salah, maaf kalau salah. Miss, kalau enggak salah, nomor 5, doctor is saving her life. Kalau doctor is saving her life, itu dalam bentuk present continuous, nak. Nah, kalau ini dalam bentuk passive voice, menjadi objeknya adalah her life. Chef, kemudian nanti ditambahkan dengan to be. To be-nya berarti adalah is. Kata kerja-nya adalah chef. Chef-nya kita ganti menjadi kata kerja ketiga, menjadi chef. Kemudian doctor-nya menjadi doctor. Oke. Nah, disitu ada yang jawab, ya? Ada yang jawab nomor 4, enggak? Pak Paul? Ini ada. Ada ya? Ada, man. Iya. Satasya. Iya, Satasya. Number 4. Coronavirus is covered by physical distancing. Oke, good. And then, Rabiatul Adawiyah. Coronavirus is covered by physical distancing. Oke, let's check it. Kita lihat jawabannya. Coronavirus? Oh ya, ini maaf, kurang ya. Harusnya ada coronavirus. It's covered by physical distancing. Maaf, ada yang kurang. Ini, good. Ini harus ada is ya. Maaf. Coronavirus is covered by physical distancing. Kemudian number 5, ada yang jawab sudah? Ada, Firna ingin menjawab ini, bu. Firna, oke, Firna. Udah diaktifkan mic-nya. Firna, hello. Life is 7. I didak to. Firna. Suaranya, tolong dikelaskan. Can you speak loudly? Firna? Iya, untuk mic-nya Firna. Terputus, Miss. Atau ini ada jawaban di apa nih, Miss? Di kolom chat ya, di kolom chat itu ada. Dari Virginia. Virginia ini ya. Virginia Eka Putri. Jawabannya, her life is saved by doctor. Oke, good answer. Oke, good answer. Correct answer. Her life is 7. Virginia. Doctor, and then her life is saved. Oke, Arief. Good. Safa. Corona. Oke, number 4 ya. Itu oke. Coronavirus itu pakai is. Karena dia virus. Dia uncountable noun. Bukan pakai R. Ini kurang, sayang. Harusnya coronavirus is so bad ya. Maaf ya. Kemudian ada her life is saved by doctor. Oke, good answer. Eka Putri. Virginia Eka Putri. And then, Rabya. Her life is saved by doctor. Yes, good answer. She is saved by doctor. She is saved by doctor. Lebih tepatnya menggunakan her life is saved by doctor ya, Gabriela ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oh, maaf ini kurang semua ya. Kurang tubi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan? Baik, untuk adik-adik masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin tentang explanation text dan juga passive voice? Hari ini kita hanya membahas tentang passive voice saja. Tentang usur kebahasaannya. Nanti untuk menjawab soal di passive voice. Maaf, di explanation text. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa diteruskan. Ada pertanyaan mungkin di akhir? Mungkin dari saya, Miss, bisa enggak? Iya, bisa. Bisa, bisa. What is the connection? Ya, kebetulan saya ikuti semua materi tadi. Yes. Saya ingin bertanya, Miss, tentang generic structure atau struktur umumnya tadi dari explanation text. Ada beberapa poin-poinnya. yang pertama introduction, kemudian opening statement, kemudian ada tiga explanation sequence, dan yang terakhir conclusion. Yes. Miss, bisa enggak lebih dari tiga dari explanation-nya? Atau apakah memang harus tiga untuk explanation sequence? Itu misalnya pertanyaan saya. Itu bisa lebih dari tiga. Jadi, bisa lebih dari tiga, Pak. Tergantung dari sequence-nya mau berapa banyak. Jika prosesnya banyak, berarti bisa lebih dari tiga. Atau kalau reason-nya banyak, bisa lebih dari tiga. Atau dia pun bisa kurang dari tiga. Bisa dua? Bisa. Ketika reason atau step-nya cuma dua, itu bisa. Jadi, itu tergantung kepada topik yang akan dibahat. Gitu, Pak Paul. Terima kasih, Miss. Saya paham. Oke, Miss, silakan dilanjut. Baik. Saya ingin sedikit mengingatkan waktu kita sudah... Oh, iya, Pak. Iya. Sepertinya, mohon maaf nih, memotong... Namanya materi kita yang sedang asik banget ini pada pagi hari ini. Udah selesai juga. Udah pas sih. Oke, sebelum itu mungkin saya simpulkan dulu, ya, Pak, ya? Iya, iya, silakan, Miss. Oke, so, today we have study about explanation text. Explanation text is a text to explain about how and why something happened. And it has introduction and also explanation. And the last is conclusion. And use simple present in writing. Dan juga menggunakan simple present in writing. But in active or passive way. Ini kita hari ini hanya belajar tentang pasif dan aktif di dalam kalimat simple present time. Maybe next meeting we have... We can discuss about how to answer. Bagaimana cara menjawab jika ada soal tentang explanation text lebih lanjut. Oke, thank you. I'm sorry if I have a mistake. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada yang telah menyampaikan materinya tentang explanation text. Materi yang sangat menarik ya. Di sini saya rangkum materi yang disampaikan Miss. Materi tadi ini tentang explanation text. Miss tadi sudah menjelaskan apa itu explanation text. Artinya tadi bahwa explanation text itu text to explain how and why something happens. Kalau tidak salah saya. Itu tadi penyakiannya. Kemudian tadi Miss telah menjelaskan generic structure explanation text atau struktur umumnya. Dan dilanjut dengan unsur kebahasanya. Baik, untuk Miss kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Miss jelaskan dapat dipahami oleh adik-adik yang telah bergabung bersama kita. Oke, baik untuk adik-adik. Demikian pembelajaran daring kita kali ini. Terima kasih telah bergabung bersama Sapa DRB. Sajian pembelajaran daring Duta Rumah Belajar. Adik-adik jangan lupa tetap belajar di Sapa DRB. Mumpung adik-adik masih di rumah ya, belajarnya. Ya mudah-mudahan keadaan kita yang saat ini cepat teratasi. Sehingga adik-adik nanti bisa kembali ke sekolah untuk belajar. Dan jangan lupa untuk adik-adik silahkan kunjungi portal Rumah Belajar di sana. Banyak fitur-fitur yang menarik yang bisa dijadikan adik-adik sumber belajar. Di sana juga ada video-video pembelajaran. Video pembelajaran dari Miss kita ini juga ada di sana. Sangat menarik videonya. Nanti di-download dan bisa dilihat-lihat untuk video-video yang lain. Oke, adik-adik tetap semangat, tetap belajar dan belajar bersama portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja. Dengan siapa saja. Baiklah, saya Smitro Paulin Syihotang yang biasa disapa dengan Pak Paul Syihotang. Saya unduk diri, selamat siang. Baik, kepada Bapak Hos, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Paul dan Ibu Ismi. Kami ucapkan untuk materi yang telah dibagikan kepada Sahabat Rumah Belajar di sesi kedua pada... Baik, untuk sesi ketiga ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yakni Ibu Roro. Mari kita sahabat dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang, Ibu. Selamat pagi menjelang siang, tapi tetap semangat pagi. Luar biasa sekali semangatnya, Ibu Roro. Baik, untuk Sahabat Rumah Belajar juga jangan ini ya, harus tetap semangat ya. Jangan lemes nih, soalnya kita masih ada pembelajaran yang sangat menarik di sesi ketiga pada hari ini. Nah, kita juga sudah kedatangan nih untuk moderator kita, yakni Ibu Fatma. Mari kita sahabat dulu. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Fatma. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Fatma. Halo. Kamu mesti mengalami suaranya. Halo, selamat pagi. Halo, Ibu Fatma. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo Ibu Roro. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik nih, untuk Ibu Fatma dan Ibu Roro sudah siap ya, Ibu ya? Untuk menyampaikan materi kepada Sahabat Rumah Belajar pada kesempatan lagi. Sudah siap. Sudah. Karena Ibu Fatma sudah siap, selaku moderator dan Ibu Roro sudah siap pula sebagai narasumber. Langsung saja nih, kita belajar bersama-sama tentang ekonomi dengan narasumber, yakni Ibu Roro dan moderator Ibu Fatma. Kepada Ibu Fatma, selaku moderator, disilahkan. Ya, terima kasih Bapak Hos yang disahmati. Baik, adik-adik.